Intro Hangat, menyehatkan tubuh, terbuat dari rempah-rempah yang sangat bermanfaat bagi tubuh, itulah Bandrek. Hari ini saya sedang berada di Warung Bandrek Sukamenat, masih di channelnya Bapeng, di acaranya Nyintrik Tapi Nyintrik, saya akan ngobrol bareng bersama pemilik Warung Bandrek Sukamenat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bapeng Channel, di acaranya Nyintrik Tapi Nyintrik. Hari ini saya sedang berada di Warung Bandrek Sukamenat, dimana tempat ini menjadi salah satu favorit tempat nongkrongnya, anak muda maupun semua kalangan. Ini orang pengalangan itu sudah tidak asing lagi, ini adalah kuliner khas Sunda, Bandrek Sukamenat. Oke, kita akan ngobrol bareng bersama pemiliknya, yaitu Kang Asep, dimana Kang Asep sehat? Alhamdulillah. Kang Asep, bantuan-bantuan biasanya ya waktu setelah diganggu ya. Orang ngobrol di acaranya Nyintrik Tapi Nyintrik di Bapeng Channel. Kang Asep, salah satu sebarat tahun itu Bandrek Sukamenat, berdirinya? Awal mulanya di tahun 2016, panggitu. Kira-kira-kira tahun, panggitu. Awal sejarahnya Kang Asep merintis usaha di bidang kuliner mungkinnya, Bandrek. Kira-kira-kira, 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 kira-kira-kira. Kira-kira-kira, kira-kira-kira. Awal mulanya, sejarah, sejarah, pengetahannya. Latar belakang, nama, Kapungkur, kan, Nabi Ma Ngumbara, gitu lah. Oh, Ngumbara. Damal di luar Pangalingan. Oh. Keresan, merasa jenuh lah, gitu. Jenuh di tempat Damal. Keresan itu kebaikan, kebeneran. Setiap Damal, saya nama gaji, saya menerjakinah sakit tua, gitu, saya senampik rejeki. Mohon. Keresan gaji itu sakit, kecil, begitu lah. Ya, ya, ya. Berkembang, begitu, berkembang. Kali ke tempat sana, gaji itu. Ya, gitu, mohon. Saya, kalau saya sama, ya. Ya, ya. Jadi, ah, mungkin, Muta Nabi, itu, abis saya rejeki, ini, panggintan, jadi pada mohon. Oh, ya. Ah, terus, weh, maksakun liren, weh. Liren, mohon, mohon. Liren, tahun 2011, panggintan. Iya, ya. Di rente. 2012, lah. Mohon, mohon. Mulai berhenti bekerja, teh. Mohon. Nekadwe pulang kampung. Pulang kampung, mohon. Di pengangguran, lah, di tengah lengan. Oh, iya, iya. Bade ngerintiskan pertanian, teraya ilmu, nah. Mohon, mohon. Serengah rumah, sana sekalim belajarnya. Mohon, mohon. Cuman dari, terjeni ilmu nama, gagal wae. Mohon, mohon. Atau ke nyobian. Mohon, mohon, katosnya, kalau kenapa. Nyobian. Gendingan, gagal wae, gitu. Mohon, mohon. Tah, kumargi pekerjaan sebelum, teh. Begadang wae, gitu. Mohon, mohon. Kerjaan, teh. Jadi, pas pulang ke Lemur, teh. Tetiasa bobo siang-siang. Iya, wongi wae. Wongi wae, iya, 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 iya. Dan jadilah latar belakang ke emut dan terinspirasi. Huyong ikaran bang, teh. Awal nama tidinya. Habis setiap keluar, di bumi teh. Terus tarutu. Ke ayah tuangan. Oh, nyanya. Nyanya, mohon, mohon. Ah. Ah. Ya, seganak. Ningal cuaca, pengalingan tiris-kiri. Tiris, iya, iya. Aku malah bun. Orang menyiap. Nata nyayogikan. Nata nyayogikan. Leutun anu. Hanet, keduanya. Hanet, keduanya. Karena salira. Iya. Samping etak deh. Kau. Nantai sama. Ngantosan tunuh lah. Iya, iya, iya. Tapi jadi, manfaat. Oh, iya, iya, iya. Nah, akhirnya lah. Ah, kena banrek weh. Icaran banrek weh. Banrek. Ntar langsung kena banrek weh. Ntar langsung kena banrek weh. Banrek weh. Ntar ntar sempet icaran lanusannya soh. Langsung. Oh, kena banrek weh. Pas buka teh. Pas ngangur teh. Gitu. 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 Silahkan banrek weh made to the camp. Iya, iya. Nefenteng meh jalan goh. Ish. Moning mo euros. Wah kawii ti peralatan segarlar음 juta. Saya yah hirna weh, auchih ageries, dibaya bertahan, duik ageri ini kan, Alhamdulillah. Atau misalkan gaduh resep Bandrek itu, tidak ada amal nyelira atau tidak ada yang sempat misalkan kursus atau tidak ada kumah? Kalesan pun biang, tidak ada amal di anjin itu. Oh, mohon Bandrek itu ya. Terus Bapak Oge, karena Bajigur, karena Bandrek, Icalan, ditanggung. Mohon, 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 mohon. Nah, biasanya sama inspirasi Atau, itu didukungku dengan sepuh. Oh, jadi pemerintah turunan-turunan ya. Ada amal Bandrek, Bajigur, suka amal dengan pemingsan keluarga hajat, suka amal itu Bandrek, gitu. Jadi, kalau mau menguatkan Atau, habisnya trial hal ini dicoba. Di Sepuh, kan tapi ada yang berkata. Atau di Alhamdulillah. Ah, habisnya pikir. . Habisnya di sana. Pas malam-laku di ayat hebat. Masa berhenti-awal. Dalam masa merintis, ayat kendala. Ini adalah kendala yang saya berhenti, karena itu sudah seberangnya di alami untuk usaha Bandrek. Kendala utamaama, sama-sama namun yang pertama mah tiasa ngelawan geng sihir akal mohon-mohon etanya-etanya kadangnya abis oge pas ngawetan mah ayah celpeh ayah nanti harewasan gitu di luar oge naon dagang banreks sanurek jajahan Oh paling aki-aki jam ini Nini Oh hahaha ya abis yakinnya lain-lain orang pribadinya pangeran wah dan roeh jadi orang maksimalkan lah ikhtiar dari hasil mah anjir anu iya gini anunya etan utami namun Alhamdulillah nyaih selama berkat dukungan masyarakat ngaya dipangalingan Alhamdulillah geringan dukungan Ate Agung Pisang ketinggalkan tiap alhamdulillahnya tiap wongi tiap santannya tisontan kan bukannya pelinga langgung yang namanya seruwayelahnya nuka dari lantai aja bukan jadi pemirsa jadi kadang orang itu harus berani kanya jadi berani keluar dari zona nyamannya dulu akan sempet kerja jadi karyawan dengan penghasilannya segini ya terusnya tidak berkembang ya emang dalam situasi tuh mah nyaman mungkin nyaman kita tidak cuma kerja-kerja lah tidak berbicara banyak tapi ada dorongan batin makanya kita harus keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal yang baru ternyata Alhamdulillah ada hasil sampai sekarang ya kan jadi mungkin itu untuk pemirsa yang mungkin masih di bergelut dengan rasa pesimis ya udah ngari disusah ya ah siun orang me coba weh belakangnya kayak ada pribahasa kipan pesan rumah jama pinter bisa elekku jama bodoh ya iya 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 Jadi waktunya, loba mikir, secara-sara sekolah dilakukan itu dilakukan itu, jadi kasihaner namun, abiman itu rumah awus jama bodoh, ah dar hulawe Saya juga kan ada istilah dari sesepuh citere Mungkin saya bisa disebut di sini, Almarhum Haji Jembar Jaya, kalau salah Haji Maman, sempat ngomong kepada saya, ngobrol dulu, waktu beliau masih ada Jadi jelamaman penting pinter hirup Jelamanya pinter, tapi bodoh hirup, tapi bodoh, pinter hirup Pak Haji, maksudnya aku, Kalau sekang tadi gitu, jelamaman secara pendidikan pinter, misalkan bisa serjana atau napi naon, Secara pendidikan terlihat pandai, tapi bodoh ngejalan hirup, Kok etatnya, kok gengsi, ya kan? Gengsi, merendek, ya gengsi, ada orang sakolah anting, gitu Tapi ayah jelamaman bodoh, misalkan sakolah secara pendidikan rendah, Tapi mani anak pinter, hirup, jadi ah, naonnya balang siar, Orang mah ikhtiar, nah, ayah lebih-lebih kadinya, murahnya Lebih kadinya, Nah, selama ngerintis banrek, ya, Suka dukana, kan? Ayah suka nama penghentian Ser-sukana ya nama? Ser-sukana ya nama? Ser-sukana ya nama? Ser-sukana ya nama penghentian Jadi, suka nanya, pas orang peryogik kamu balanya, Ayah, ayah dukana, itu saya baliknya Nujajan itu ayah, balanya kudu ayah Sempet tegang, misalkan selama ngerintis itu, Merubah menu, misalkan ayah banrek jenis, Nah, apa dikolaborasi dengan misalkan sekarang kan, Anak muda kadang makanan lebih pariatif, kan? Jadi, untuk menyesuaikan dengan pasar, kan kebanyakan anak muda yang kesini ya, Misalkan ada, apa, penemuan apa gimana, eksperimen Eksperimen, iya, 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 iya Emang ayah itu kaya, rencana sama Mau abis tacan di nanti saya nama, Kulungan kondisi ayah masih, mohon mohon pasca pandemi atau pasca PKM lah masih konep taca normal 100% nya taca kata wisdai pergerakan konsumente kalau yang begitu ada tambahan kasarama bahwa dina bandeknya ada 10 boba atau nanti cuman kalau ditinggalku pasca masih taca siap lah taca sayogi yang ini anu ayatnya mudah-mudahan jadi sambil disana ngumpulnya modal abis itu saya rencana ada meleserbuk banrek alhamdulillah permintaan saya yogi di Bandung, Bogor, Jakarta jadi oleh-oleh misalkan mesir kakang yang diseluh di bumi kadang kaya nyari usna masa kakang saya kalau pengen banrek harus ke pengelehan dulu itu yang jadi masalah bagus-bagus jadi emotan dari permintaan konsumen itu jaman kan orang keras siap siapnya di proses produksi itu kan di alat-alat jadi sempat kakang kepikiran jadi kan standar bandek itu kan toppingnya kalapang muda jadi mungkin kedepannya ada jenis topping lainnya jadi misalkan penghujung bisa memilih Kang ini mah yang toppingnya anu misalnya kita pake boba atau rapi naun ya iya terus untuk makanan pendamping Kang yang disajikan di warung Bandek Sukamenak ini apa aja kan untuk sementara ini mah masih goreng apa aja aneka gorengan gorengannya roti kukus ada tambahan ada ada tambahan roti kukus sepancau sepansu mudah-mudahan kedepannya sesepanan teh ayak gitu ya selalu di kumplitan jadi gini kan saya sangat menginspirasi sekali jadi sebenarnya ini kan makanan khas Sunda ya jangan tradisional jadi makanan-makanan seperti ini sebenarnya harus tetap ada jadi jangan sampai tersaingi oleh makanan-makanan yang instan kalau menurut saya karena dilihat ini serba sehat Bandrek dengan komposisinya ya dia bisa menghentikan tubuh terus seperti makanan-makanan tradisional yang disepan gitu ya jadi menurut saya ini harus tetap ada jadi saya mengapresiasi sekali dengan Kang Asep jadi ikut melestarikan kuliner tradisional lah khususnya mungkin dia di parhiangannya di Sunda jadi Bandrek ini adalah makanan yang menurut saya sangat sehat dan banyak manfaatnya bagi tubuh apalagi di pengalingan yang udaranya dingin sebenarnya cocok sekali ya Kang Asep ya kalau apalagi misalkan apa lihat di literatur gitu ya manfaatnya juga Alhamdulillah gitu ya bagus sekali cuman saya juga kadang heran kenapa enggak ada support dari pemerintah nah bantuan ya 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 padahal ya kalau saya yang bodoh disamping menyehatkan juga bisa bisa menjaga seperti sekarang yang rawan virus gitu kan ya ya bener kan bagus sebenarnya sisi apa manfaat juga sebenarnya sangat menunjang menunjang ya kan ya jadi mungkin ini untuk bapak-bapak yang di luar sana yang mungkin apa di dinas apa yang mungkin kanyainya dikan dinas pariwisata apa dinas kuliner saya kurang tahu mungkin mungkin buat-buat yang yang menjadi wakil rakyat lah tolong lihatlah ini sebenarnya kuliner yang memang mesti tetap ada karena ini tradisional terus dari apa bahan-bahan yang alami ini menurut saya saya pengapresiasi ini harus tetap ada jadi sehatlah beda dengan kita Oh jajanan yang serba instan kan ada pewarna pengawet jadi saya inilah Bandrik Sukamerak ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju dan banyak orang yang menyupport dan ikut mengembangkan usaha Kang Asep ini menurut saya begitu oke Kang eh dari sekarang yang udah disajikan di Bandrik Sukamerak ada berapa varian sih kan Bandrik yang ada di sini sekarang di warung Bandrik Sukamerak ini hanya dua pariwisata dua pariwisata original sama bandrik susu kebanyakan yang sukanya sama susu apa sama bandrik kalau yang istilahnya apa yang banyak peminat yang peminatnya banyak sih siung susu yang kalau misalkan yang seneng eh apa kerasa langsung hangatnya ya yang original dan untuk untuk harga ini ada ada berapa harga kan misalkan dari bandrik ada yang kan ada yang gelas besar dan ada yang gelas kecil gitu untuk ukuran gelas besar kita jual yang harga yang susunya tujuh ribu tujuh ribu yang kecilnya yang gelas kecilnya eh empat ribu empat ribu untuk yang originalnya kita masih murah harga tiga ribu yang kecil yang terjangkau sekali ya kanya sangat masyarakat jadi untuk pemirsa yang penasaran dengan bandriknya warung Bandrik Sukamerak datang ke sini jadi harganya sangat terjangkau ya Kang ya sangat-sangat memasyarakat lah saya dengan harga sekiru terus dengan cita rasa yang sangat alami sangat mantap sekali kan terus eh harapan kedepannya akan setelah apakah ini misalkan kedepannya ingin membuka kalau harapan saya tuh ya harapan tuh salah satunya itulah buka cabang ya satu sisi kita ya pelintir lah kita bisa bermanfaat bagi orang banyak ya bisa apa memperkecil pengangguran bisa menyerap tenaga kerja ya mudah-mudahan kedepannya ya daripada misalkan bekerja jauh-jauh ya apa kita manfaatkan lokal dulu gitu ya 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 dan kedepannya ya jadi seiringnya waktu kan sekarang juga dipengalingan ini wari pariwisata sedang bagus-bagusnya kan ya sedang dilihat sedang meningkat mudah-mudahan eh Kang Kang Asep kedepannya bisa membuka cabang di tempat-tempat wisata misalnya tapi itu yang saya sangat ide yang bagus itu ya membuat serbuk bandeknya ya jadi orang-orang yang datang ke pengalingan terus mampir ke sini pingin oleh-oleh nih jadi itu makanya kalau misalkan kita juga apa dari tempat-tempat wisata juga sebenarnya udah ada yang mau kerjasama ya bikin di tempatnya cuman kan kendalanya kalau bukan kalau saya kan disini sementara produk-produk bandrek yang saya lakukan dibikin sendiri ya apa proses sendiri disini dari bahan baku asli langsung dibikin disini belum ada yang serbuk ya kalau udah ada yang serbuk mah kita bisa supply berupa serbuk itu tempat wisata ya bener-bener serbuk langsung bisa di siap-siap seduk ya kalau berupa cairan begini kan repot di jalannya juga iya iya oke pemirsa obrolan kita cukup seru nih dengan Kang Asep kita lihat dulu review Kang Asep waktu dulu pertama merintis ya kan ya ada video-video dokumen terus kita akan lihat bagaimana sih cara menyajikan bandrek yang enak itu khas dari warung bandrek sukamenak miliknya Kang Asep ini oke masih di Bapeng Sonal di acara nyanyi trik tapi nyentrik selamat menikmati 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 Ku terayak numaturan Nampau batur repah pasangan Tenduk teingat Liak dei, liak dei Lain dei, lain dei Batur dei, batur dei Akang bandrek, iji dei Lengok dei, lengok dei Ngarep, ngarep, toro jawaan yang datang Nyawa ngepetepang ngeduaan Sini cipeng panangan Akang ane calik ngeduaan Bari lelendean Nyak didinya Bandrek suka menang Ngawetang depan Sera salira Nyak didinya Bandrek suka menang Patali asik Janji ngeduaan Angku ane cipeng panangan Nyak didi Bandrek suka menang Angku ane cipeng panangan Nyak didi Bandrek suka menang Kan datukang menggacobian, iya Ngerapaknya suka menang Duka tajiku rasana, iya Mata pindah ku tempat Maka jujuku saraya ke diri Kan datukang ulah pundungan, iya Ulah set yang dika api Dikerasalan jalir janji, iya Janjian teh jandala panur bandrek Suka menang Tengtengen Yang atuh yang enggal kadir, iya Akang tos kesel ngantosan Tita tadinya sorangan, iya Kute ayak numaturan Tanpa batur papasangan Tengtengen Liat dei, liat dei Lain dei, lain dei Batur dei, batur dei Akang bandrek, iji dei Lengok dei, lengok dei Ngarap-ngarap, taro jalan yang datang Nyawa ngepat depan ngeduaan Silicet pempanangan Tengtengen Akang mencari keduaan Bari lelendean Nyadidinya banrek suka menak Ngawetan depan serang salina Nyadidinya banrek suka menak Patali asik janji nungguan Aku anis naga kekuan Iwakidi banrek suka menak Mangatku anis naga kekuan Iwakidi banrek suka menak Kanda tukang mangga cobian Naga banrek suka menak Nuka taji iku rasana Mata pina ku tempatna Maka jujuku saraya Kediru Oke pemirsa masih di Bapeng Channel Di acaranya Nyintrik Tapi Nyintrik Masih bersama Kang Asep Yaitu pemilik warung banrek suka menak Ini Kang Asep Boleh tahu enggak ini pemilik saya dan pemilik saya mungkin Ramuan eh apa bahan-bahan untuk membuat banrek yang enak itu seperti apa sih bahan-bahannya yang Kalau bahan-bahan sih udah umum ya udah umum ya Mungkin misalnya searching lah untuk bahan-bahan banrek pada dasarnya itu sama Jahe gula merah dan rempah-rempah Alhamdulillah saya juga konsisten Alhamdulillah Jahenya jahe merah gula-gula aren dan rempah-rempah pastinya Terus mungkin ada remuan khususnya yang mungkin ini tidak bisa Rahasia goa itu Jadi untuk pemirsa yang penasaran dengan rasanya banrek warung Sukamena datang saja di daerah Sukamena RT berapa ini Kang Asep RT 5 RW 1 Desa Margamuti Desa Margamuti kecamatan pengalangannya Kang ya Yang pasti bahan baku pure dari alam Dari alam ini menyatakan Jadi untuk pemirsa yang penasaran Terus yang mungkin wisatawan-wisatawan yang datang ke pengalangan Dan merasa penasaran dengan cita rasa banrek Sukamena Silahkan datang ke sini di warung banrek Sukamena Miliknya Kang Asep Di daerah Sukamena RT 5 RW 1 Desa Margamuti Iya kecamatan pengalangannya Terus gimana kan Ada pesan gak untuk para pengusaha kuliner misalkan di wilayah pengalangan pada khususnya atau di luar sana Kalau saran saya sih ya khususnya untuk teman-teman pengusaha yang ada di tempat wisata pengalangan Ya supaya peminat berwisata ke pengalangan ya salah satunya mungkin dari kuliner juga Di samping kuliner enak misalkan Harganya juga terjangkau Makanya kalau pesan saya sih jangan terlalu mahal Oh iya iya Itu harga Supaya apa ada efek positifnya buat calon-calon wisatawan Iya itu kan kalau misalkan Dari pada misalkan tahu mahal Dari pada mekel di rumah Oh merasa gitu Mendingan mekel timah Misalkan orang mekel Itu kan rugi karena pengusahaan wilayah di wisata Tapi kalau misalkan harga-harga murah Ya otomatis Jadi daya tarik Udah wisata ke pengalangan aja Makanan juga merurah Kan ada Murah dan enaknya Ada kontinuitas gitu Jadi orang itu bisa berkelanjutan Maka pokon lah Jadi ulah Jadi daya tarik oke Saya satu ini dari makanan Dari kuliner Benar-benar itu buat Mungkin itu aja masukan itu ma Iya Oke kan Jadi untuk pemirsa di luar sana Harganya murah Terjangkau Dan kualitasnya tidak kalah Dengan bantrek bintang Di hotel yang berbintang 5 ya Saya juga pernah ada yang protes Waktu itu ada yang dari Bandung Setelah minum Kang berapa 7 ribu Masa Jadi kita juga bukan berarti Apa Bukan gak ingin Untung gede Tapi kan kita inginnya Berkelanjutan Itu aja Jadi Si konsumen bisa lihat Harga berapa disini Kita gak beda-bedakan Pengunjung dari mana Atau lokal Kita sama rata Kita disamakan aja Bagus Makanya Satu tip Mungkin Kita jujur dalam harga Harga Kita ratakan ya Mau pendatang Walaupun Lokal Kita sama aja Sama aja ya Ini Kang Asep Bisa memberikan Apa Tip-tips Buat Pemirsa di luar sana Bagi Pemirsa yang ingin Memulai usaha Seperti yang tadi Dibicarakan oleh Kang Asep Kan keluar dari Jona nyaman Mungkin ya Dari tadinya kerja Jenuh dengan kerja Dengan penghasilannya Gitu-gitu aja Tidak ada perkembangan Tips-tipsnya Silahkan Kepada pemirsa Kalau teman-teman Pengen Membuka usaha Ya mungkin Keberanian Perhitungan boleh Iya Tapi kalau Kalau terlalu perhitungan Juga tidak boleh Tidak berani Keditinya ya Jadi yang penting Kita Niatkan Dengan sungguh-sungguh Kita ikhtiar Lilahi ta'ala Kita maksimalkan Ikhtiar Insya Allah Pasti ada hasilnya Ada hasilnya Jadi untuk Pemirsa yang di luar sana Jadi intinya Kita berani aja ya Berani Berusaha terus Maksimalkan Ikhtiar kita Kalau sudah Maksimal Jadi Kadang Ada istilah Usaha Tidak akan Membohongi hasil Nah gitu Dan tips Buat yang disana juga Jujur aja Jujur Jujur dan ulat Terus Ada pesan Buat para jombloan Disana Misalkan Gara-gara jombloge Terlalu banyak Perhitungan Berat Berat Orang goreng Maksimal Maksimal Akhirnya dia juga Terlena Tips buat jombloan yang di luar sana Suka ikhtiar maksimal Petima semangat Petima semangat Petah hati Berani Berani Petah hati Oke Pemirsa Aduh obrolannya Sangat seru sekali Dan mudah-mudahan Obrolan ini Ada manfaat Dan ilmu Yang bisa kita petik Jadi Kita harus berani Keluar dari zona nyaman Kalau kita Merasa di zona nyaman itu Tidak ada perkembangan Coba lah berani keluar Siapa tau Tapi jangan berani Keluar dari zona aman Maksudnya gimana Kalau nyaman Belum tentu aman Oh iya Benar Tapi kalau Udah aman Pasti nyaman Tuh Pemirsa beda lah Ngobrol Yang kesepuhan Kesepisan Oke Pemirsa Mungkin obrolan kita Cukup disini Dulu Saksikan terus Bapeng Channel Di acaranya Nyentrik tapi nyentrik Munabudahan ini Ada manfaatnya ya Amin Buat saya Buat pemeriksa di luar sana Dan jadi Motivasi bagi orang-orang Yang ingin memulai usaha Oke Sekian dari Bapeng Channel Di acaranya nyentrik tapi nyentrik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Pemirsa Murpeng Kami Kami Sama B Bad